Polres Asahan gelar rekonstruksi kasus perselingkuhan yang berujung maut yang terjadi pada awal Desember lalu. Dalam rekonstruksi, salah satu adegan memperlihatkan pelaku dan korban terlibat pertengkaran hebat, hingga akhirnya pelaku menikam korban berulang kali di bagian leher dan dada. Akibat ikaman ini, jantung korban robek hingga akhirnya meninggal dunia. Mahyarudin Siregar 35 tahun dan Susi Lawati 45 tahun, pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban Rudy selamat 50 tahun meninggal dunia, menjalani rekonstruksi pembunuhan di Polres Asahan. Petugas terpaksa memindahkan TKP rekonstruksi karena khawatir keluarga korban tak sanggup menahan emosi. Dari 20 adegan yang diperagakan, pada adegan ke-9 dan ke-13, pelaku Mahyarudin terlihat menikam leher dan dada korban Rudy selamat, hingga korban terluka dan terkapar di pinggir jalan. Dalam adegan selanjutnya, usai menikam korban, pelaku Mahyarudin kemudian mengejar dua anak korban dengan memegang pisau. Namun kedua anak korban berhasil menyelamatkan diri, dan kedua pelaku kemudian melarikan diri dengan sepeda motor korban. Kasus penganiayaan yang mengakibatkan tewasan Rudy selamat terjadi 3 Desember lalu di rumah kontrakan Mahyarudin Siregar di Dusun 11 Aekpolan, Desa Buntupane, Kecamatan Buntupane, Asahan, Sumatera Utara. Saat itu korban Rudy bersama dua orang anaknya yakni Novi, 19 tahun, dan Syakila, 5 tahun, mendatangi istrinya Susilawati yang telah selingkuh dan hidup bersama dengan pelaku Mahyarudin Siregar. Korban bermaksud mengajak istrinya Susilawati kembali pulang ke rumahnya. Mendengar ajakan korban terhadap Susilawati ini, kemudian pelaku Mahyarudin naik hitam dan akhirnya menikam korban Rudy hingga tewas. Kedua pelaku ditangkap Satuan Reserse Polres Asahan pada 8 Desember lalu di tempat persembunyiannya di daerah Indra Gerihulur, Provinsi Riau. Pelaku Mahyarudin Siregar terpaksa ditembak petugas di bagian kaki karena melawan dan berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Jadi rekonstruksi ini merupakan salah satu metode ya dalam pemeriksaan, di dalam penyidikan, tindak bidana. Jadi tujuannya untuk semakin menemukan diri terang kejelasan atau keidentikan tentang cara-cara tersangka dalam melakukan tindak bidananya. Dalam hal ini, Mahyarudin dalam dia menghilangkan nyawa itu kesengajanya bagaimana? Supaya semakin yakin penyidik. Dan Jaksa juga ikut hadir supaya untuk memberikan keyakinan kepada Jaksa agar perkara yang kita, berkas perkara yang kita kirimkan di uji oleh Jaksa, Jaksa semakin yakin untuk semakin tercepat penyelah satu. Polisi kini telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan menjerat keduanya dengan pasal 340, subsider pasal 339 KUHP pidana dengan ancaman hukuman kurungan penjara seumur hidup. Dari Sumatera Utara, Agus Salim, Tribrata TV. Salam Tribrata.